Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Ayat mas rendungan hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-20, ayat yang ke-31. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Renungan hari ini berjudul Informasi dan Bukti ditulis oleh Bill Crowder. Ketika Doris Kearns Goodwin memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang Abraham Lincoln, fakta bahwa sudah ada sekitar 14.000 judul buku yang menulis tentang presiden ke-16 Amerika Serikat tersebut, sempat membuatnya merasa terintimidasi. Apalagi yang dapat dikatakan tentang sosok pemimpin yang sangat dicintai ini. Tapi dia pantang mundur, dan akhirnya, ia menulis buku berjudul A Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. Wawasannya yang segar tentang gaya kepemimpinan Lincoln menempatkan bukunya pada peringkat teratas dan menjadi buku yang paling banyak diulas. Rasul Yohanes menghadapi tantangan yang berbeda. Ketika menulis tentang pelayanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Ayat terakhir dari Injil Yohanes menyatakan, Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes memiliki lebih banyak bahan daripada yang dapat ia tuliskan. Jadi strategi Yohanes adalah berfokus hanya pada beberapa mujizat yang mendukung pernyataan akulah yang diberikan Yesus di sepanjang catatannya. Namun dibalik strategi ini terdapat satu tujuan yang kekal, yaitu semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari sekian banyak bukti, Yohanes memberikan begitu banyak alasan untuk percaya kepada Yesus. Sekarang, kepada siapa Anda dapat bercerita tentang dia hari ini? Sahabat Odibi, bagaimana Anda memandang bukti Alkitabiah tentang Yesus dan pengakuan dirinya? Lalu, apa artinya bagi Anda untuk percaya kepadanya? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, tolong tegukan imanku dengan bukti-bukti yang kuat supaya aku dapat benar-benar hidup bagi Yesus. Amin. Bapak Sorgawi, tolong tegukan imanku dengan bukti-bukti yang kuat-bukti yang kuat-bukti yang kuat-bukti yang kuat-bukti yang kuat-bukti yang kuat-bukti. Terima kasih. Terima kasih.